Anak muda di Pilpres 2024 ini menjadi incaran para Capres agar memilih mereka. Apalagi, mayoritas pemilih di Pilpres kali ini didominasi oleh kalangan milenial dan gen Z. Kampanye Capres-Cawapres berusaha meyakinkan mereka agar dipilih. Prabowo Gibran mengenalkan program makan siang gratis yang akan jadi programnya jika terpilih. Program itu diperuntukkan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang belum sekolah. Program ini akan menghabiskan dana mencapai Rp450 triliun per tahun. Sementara Ganjar Mahfud MD memiliki program internet gratis jika nanti terpilih. Dalam kunjungan ke Boyolali, Ganjar sebut mayoritas memilih internet gratis. Internet gratis akan dipasang di setiap sekolah dan bakal membuat guru-guru kreatif. Sementara Anies berjanji akan melibatkan anak muda dalam merumuskan kebijakan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.